Membicarakan band rock reksasa tanah air tentu tak ada habisnya Band rock tertua yang masih eksis hingga kini, Godbless berusia 50 tahun Mereka sudah berkarya selama itu Sangat jarang ditemukan band rock Indonesia yang bisa bertahan lama dan tetap eksis hingga sampai saat ini Band-band seangkatan Godbless kebanyakan sudah tiara tak lagi berkarya di ranah musik Indonesia Ini menjadi salah satu bukti kehebatan dari Godbless Tak bisa dipungkiri, hadirnya Godbless banyak menginspirasi band-band tanah air khususnya band beragang rock Salah satunya Slang, band papan atas tanah air Indonesia ini, terutama sang vokalisnya kakak Kakak sangat mengindolakan Godbless Sebelum menjadi musisi terkenal bersama Slang, dulunya memang kakak sudah gemar mengkoreksi kaset-kaset dari Depart, Rolling Stone hingga Led Zeppelin Menurut kakak, karena jiwa kampungannya bergejolak untuk mencari tahu ada gak sih lokal hero seperti Led Zeppelin, Rolling Stone dan sebagainya Rupanya kakak menemukan Godbless Bagi kakak, Indonesia punya Godbless yang menjadi acuan dirinya menjadi seorang rockstar Kakak juga mengatakan, cara ia bernyanyi, saat ia belajar penyanyi, ia selalu melihat bagaimana cara Ahmad Albat Begitu juga dengan membentuk sebuah band yang asik, baik tongkrongan maupun kostum yang bagus, selalu Godbless yang menjadi acuannya Bahkan keluarga kakak juga menginginkan kakak menjadi seperti Ahmad Albat Kaset dulu namanya, ada kaset judulnya Heads Collection Disitu tuh ada isinya, ada kompilasi, ada Deep Purple, Zeppelin, ada Stones dan lain-lain Itu kaset, gue sayang-sayang banget gitu Karena semua lagu yang ada disitu mewakili gue Cuma karena, mungkin karena jiwa kampung gue Terus bergejolak ya, gue pengen tahu, ada gak sih Indonesia punya gak sih ya Kayak local hero seperti Deep Purple, Zeppelin dan lain-lain Kita punya Godbless Gak usah jauh-jauh, kita punya Godbless Mulai sejak itu, Godbless jadi Jadi kayak acuan gue tentang How to be a rock and roll star Lo lihat sampai hari ini kan Godbless seperti apa Jadi gue selalu, apa namanya ya Cara bernyanyi gue, waktu-waktu belajar nyanyi juga Gue selalu, selalu ngelihatnya, gimana sih Ahmad Albar nyanyi Terus kalau ngelihat bandnya, gimana sih kalau bikin band yang asik Tongkrongannya keren, kostumnya bagus Selalu Godbless jadi acuan Dan dulu di keluarga gue selalu hilangnya Gak usah jadi macam-macam deh, gak usah jadi si ini, gak usah jadi si itu Jadi Godbless aja, jadi Ahmad Albar aja Suaranya Ahmad Albar gak mungkin digantiin di Godbless Godbless ganti vokalis, no way man, gak mungkin Dulu, selain juga salah satunya adalah Selalu, gimana caranya Kalau gak mau kalah gitu Kalau Godbless masih ada, berarti selain gak bolehnya ada gitu Harus selalu Namun berbanding terbalik dengan Ahmad Dhani yang juga musisi papan atas Indonesia Dhani secara belak-belakan mengaku tak selera dengan Godbless Karena menurut pengakuan Dhani, dari ia umur 8 tahun Ia sudah terbiasa mendengarkan musik mewah seperti Queen Dhani juga menyatakan bahwa ia tidak tertarik untuk mendengarkan musik yang dianggap tidak mewah Sahabat kentalnya Ari Lasso juga sangat mengindalokan Godbless Tapi Ahmad Dhani mengatakan ia kurang menyukai lagu-lagu dari Godbless Dulu ya, terus terang, dulu terus terang, Ari Lasso itu penggemar Godbless Oh, Godbless Aku gak selera dulu Aku selera lebih ke Krakatau atau Karimata Oke Jadi, aku dulu gak selera, Iwan Fales itu gak selera aku Ya gimana aku dari umur 8 tahun udah denger Queen Ya kan, dari 8 tahun aku udah biasa didengerin yang mewah-mewah gitu kan Aku denger yang kurang mewah itu gak seberapa tertarik gitu Perbedaan pandangan memang sesuai dengan selera musik masing-masing Tidak hanya Ahmad Dhani dan kakak saja Suka tidak dengan sebuah band itu tergantung selera Suka tidak dengan sebuah band itu